Hai selamat sore saudara saya mau motong per ini saudara ini sudah saya potong motong per mobil ini cuman sedikit ya ini saya mau potong lagi pakai blender saudara supaya nanti bisa kita bikin menjadi peso seperti ini ya kita potong ini gasnya kita setel dulu saudara ini gasnya tabungnya ini diputar maksimal terus oksigennya kita ini 50 gasnya mau habis oksigennya terus tekanannya paling enggak 50 ya 50 kurang dikit jangan sampai lebih nanti selangnya bisa bisa pecah saudara ayo sini kita potong ya kita potong saudara ini blender kita nyalahin ya ini kita nyalahin blendernya kita atur tekanan gasnya Oke sudah ya terus kita memulai memotong ya supaya bisa menjadi di Indonesia ya aí terima kasih baunya gas saudara sudah terpotong sedikit tapi baunya gas kita cek dulu tabungnya ini sudah terpotong sedikit ya paling berapa cm ini sudah tembus tapi baunya kita gas ya baunya bocor ini saudara ini bersuara ini lihat suara kita buka ya kita benahin kenapa kok bocor saudara ini biasa juga menjadi masalah untuk ibu-ibu ya ini yai punya trik saudara supaya tidak bocor ini cukup sangat mudah kita hanya membutuhkan dua kayak gini dua sil di dalam kan sudah ada kita ambil sil lagi kayak gini terus nanti kita potong untuk menjadi gas itu rapat supaya tidak keluar sebenarnya banyak cara saudara-saudara sekalian untuk supaya gas LPG itu tidak bocor dengan cara apa yaitu dengan cara kita bikin sil baru pakai apa namanya itu kayak ini kayak sandal lah sandal kita lubangin kita masukin sini nanti pakai sil atau pakai tidak pakai pun bisa nanti langsung rapat kayak gitu tapi kalau kita pakai sandal pakai itu kita harus benar-benar bikinnya bulat terus lubangnya tengah harus presisi ribet juga akhirnya tapi inilah cara yang paling cepat ringan mudah wish kita cukup mengiris ini dengan peso udah simple coba kita praktekan ya kita putar ini supaya nanti gasnya tidak bisa ini saja kamera ke sini kita potong pakai peso kiai wesi oke deketin lagi kita harus bulat ya motongnya ya hati-hati karena peso-nya tajam ini sudah dapat oke eh sini kameranya oke yaudah terus kita pasang ke regulator ini cara yang sangat mudah biasanya kita dulu orang-orang itu pakai karet pakai plastik pakai apa kenapa kadang masih bocor karena tidak presisi saudara maksud saya itu karet gelang tangan dan sebagainya kan dipotong terus dibikin melingkar dimasukin kadang-kala itu masih ada kebocoran karena enggak presisi ini pun kita harus kalau bisa sebulat mungkin yang bagus motongnya kalau tidak nanti bisa bocor kembali oke kita pasang ya oke supaya saudara-saudara sekalian tidak ragu dengan yang di dalam kita buka dulu sebelum kita pasang sebentar tidak susah tidak susah saudara ini ini ya sudah normal kita masukin lagi masukin lagi harus pas ya oke habis itu ini dimasukin nanti kalau misalkan ini ketika di apa putar ini berat berarti itu ininya kebesaran harus dikecilin lagi yang penting motongnya pas kita masukin lagi ini ya sudah ya presisi kan coba kita masukin regulator nya kalau nanti berat berarti kebesaran kalau tidak berat berarti pas itu itu caranya mudah jadi tidak perlu plastik tidak perlu itu sudah tidak bersuara ya coba kita cek gas keluar dengan baik apa tidak terus ini juga tidak ada bau gas oke sini sudah sini ya kita cek ada gas nya tidak oh normal ya normal ada gas nya dan ini tidak berbau dan tidak bersuara seperti itu cara kiaiwesi di dalam membenahi alat regulator intinya mau bikin peso saudara cuman kadangkala kita butuhkan alat ibu-ibu mak-mak itu yang buat tabung gas oke kita lanjut memotongnya saudara kita atur lagi kita potong kembali kembali selamat menikmati selamat menikmati udah nanti saya akan jelasin udah patah ya saya diduai ya nggak datang selamat menikmati selamat menikmati